Intro Halo everyone, Jonathan disini Jadi topik video kali ini yaitu AI Tanggal Artificial Intelligence Seperti yang udah didengar akhir-akhir ini atau gak beberapa bulan ini AI menjadi perbincangan yang sangat hangat dibicarakan di kalangan teknologi ya Karena perkembangannya sampai di titik menarik perhatian orang banyak Seperti DLI, ChatGPT, Chatbot lainnya Atau gak voice text to speech yang mengambil voices dari tokoh-tokoh terkenal Seperti penyanyi atau gak toko politik Mereka melakukan hal-hal yang hanya didapat dilakukan oleh intelligence manusia Human intelligence Jadi langsung aja kita masuk ke perbincangan ini Pertama yaitu pengertian AI itu sendiri AI atau gak kecerdasan buatan Dari hasil generated response AI sendiri Merujuk pada development Dari komputer, sistem Yang dapat melakukan atau mengeksekusi task Yang sangat rumit Atau hanya dapat dilakukan dengan Adanya Pengatuan Pengatuan manusia Jadi maksud dari Development ini Sistem komputer yang sudah berkembang Sampai ke titik dimana dia mendapatkan karakteristik pemikiran manusia Seperti kreativitas, inovasi, atau gak lain-lainnya lah Dengan limit tertentu Masih dengan limit tertentu Mesin tersebut dapat memperceive Atau gak Dapat memandang dalam suatu point of view Terus understanding, reasoning Atau sampai bisa mengambil keputusan Sesuai dengan input data yang diberikan ke komputer tersebut Itu yang berdasar dengan Respon dari AI ChatGPT Nah Dari Respon dia Ada beberapa hal yang sangat Spot on atau gak On target Dimana Dal-E Sebagai salah satu Sistem AI Yang ber Kejolak di kreativitas Dia mengenerate images Berdasarkan teks yang diberikan Seperti A cat With Mona Lisa Dia mengenerate Gambar Mona Lisa dengan sebuah kucing Yang tentunya bukan Seni Buatan manusia Buatan Sistem tersebut Tapi dengan Catatan Dia mengambil Membuat Hasil tersebut dari Data-data yang setelah Masukkan ke Sistem dia Jadi Maksud dari AI Itu tersebut apa Apakah Dia hanya Sebuah Sistem yang Disupply data Baru Menyuarkan data tersebut Atau perlu Pembelajaran lain Atau gak Learning Yang lebih dalam Deep learning Itu akan Masuk ke AI landscape Nanti Untuk sekarang kita Masuk ke Narrow AI Dan general AI Atau gak Weak AI Dan strong AI Pertama Weak AI Weak bukan berarti Dia tidak berguna Justru sangat berguna Di Kalangan kita sekarang Seperti pendidikan Kesehatan Dan lain-lain Seperti Chatbot Seperti yang kita lihat Chatbot Youtube Algoritm Atau gak media sosial Yang lain Image Recognizer Seperti Google Lens Autopilot Autopilot Vehicle Seperti Tesla Yang dipilih Kalo Tesla Mereka itu Terkategorikan Sebagai Weak AI Tapi Bukan berarti Dia tidak berguna Dia sangat Mempengaruhi Aktivitas manusia Cuma Mereka masih Kurang Kemampuan Intelligence manusia Yang spesifik Seperti yang kita Mungkin udah pernah Kita dengar Ada Lagu-lagu Yang diciptakan Oleh Weak AI Tapi Artis tersebut Tidak Berkolaborasi Dengan AI tersebut Jadi AI tersebut Dengan Secara Legal Bukan illegal Legal Karena belum ada Peraturan Yang Melanggar Hal tersebut Secara legal Mengambil Recording Voices Toko tersebut Dan Mengimplementasikannya Menjadi Voices mereka Sehingga Voices Dari toko Terkenal tersebut Dengan AI tersebut 11-12 Sehingga Misalkan kita Buat dia Mengatakan Suatu Puisi Suatu Lagu Dapat Dijadikan Dengan Suatu Karya Yang sangat Indah Seperti Lagu Yang ada Di Internet Sekarang Nah Baru AI Dapat Dibuat Karena Subfields Subfields Yang Bekerja Di Dalamnya Untuk Untuk Sekarang Kita Akan Fokus ke Machine Learning Dan Deep Learning Untuk Sekarang Machine Learning Dan Deep Learning Ini adalah bagian Dari AI Itu Jadi Tanpa Kedua Kunci Ini AI Tidak Bukan Mencapai Titik Dimana Dia Sekarang Jadi Machine Learning Dan Deep Learning Ini Apa Mengolah Data Yang cukup Besar Sehingga Dia Dapat Skillset Yang Cukup Kuat Untuk Mem Proses Tasks Tasks Yang Cukup Rumit Jadi Di Dalam Landscape Ini Juga Terdapat NLP Data Science Computer Vision Dan Reinforcement Learning Keempat Ini Mungkin Contoh Saja Contoh Yang Di Implementasikan Oleh Artificial Intelligence Machine Learning Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Kuncinya Yaitu Mesin Yang Belajar Dari Suatu Set Data Jadi Dia Berkembang Melalui Data-Data Yang Sudah Disupply Ke Dia Dan Mengolah Dengan Rules Yang Sudah Ditetapkan Jadi Kita Lihat Di 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 Diagram Ini Ada Traditional Approach Dan Machine Learning Approach Keduanya Ada Yang Berbeda Itu Dimana Proses Pemecahan Masalahnya Yang Traditional Approach Cukup Meng Aplikasikan Beberapa Set Of Code Atau Block Code Yang Efektif Memecahkan Masalah Tersebut Berbeda Dengan Machine Learning Dia Cukup Diberikan Satu Set Data Atau Mas Kumpulan Data Yang Dimana Akan Dia Gunakan Untuk Mencari Solusi Terbaiknya Untuk Masalah Tersebut Jadi Perbedaannya Hanya Itu Saya Dalam Pemecahan Masalah Untuk Selanjutnya Akan Masuk Ke Siklus Siklus Pemecahan Masalah Masuk Ke AI Project Lifecycle Untuk Project AI Ini Adalah Skala Yang Sangat Besar Jadi Perlu Langkah-langkah Yang Cukup Romit Atau Cukup Spesifik Disini Ada Rectangle Merah Guning Hijau Biru Yang Merah Menandakan Fase Planning Guning Menandakan Fase Data Pengumpulan Data Yang Hijau Menandakan Fase Development Yang Biru Menandakan Fase Deployment Jadi Dari Fase Planning Ini Yaitu Business Requirements Dan Analytics Approach Maksud Maksudnya Yaitu Kita Diminta Menganalisis Masalahnya Dengan Mencari Masalahnya Terlebih Dahulu Yaitu Akar Permasalahan Yang Paling Dalam Sampai Ke Atribut Atribut Permasalahannya Atau Sub-sub Permasalahannya Dengan Menganalisis Permasalahan Tersebut Kita Dapat Mengambil Data-data Yang Diperlukan Dalam Proses Development Itu Ada Data Requirements Data Collection Exploratory Data Analysis Data Data Preparation Keempat Ini Intinya Hanya Bermain Di data Yang akan Dipakai Di Proses Development Masuk Ke Proses Development Ada Model Selection Yaitu Misalnya Designing Atau Merancang Model Sistem Setelah Perancangan Siap Dan Juga Udah Jadi Misalnya Masuk Model Evaluation Sistem Sistem Akan Di Evaluasi Jika Sudah Matang Masuk Ke Fase Deployment Model Deployment Sistem Dideploy Ke Pasar Jika Ada Kekurangan Maka Di Maintenance Model Tuning Tuning Ini Seperti Sistem Yang Kita Lencurkan Pastinya Belum Sempurna Masih Banyak Kekurangan Makanya Itu Perlu Direvisi Jadi Perlu Di Update Beberapa Bulan Sekali Untuk Menghilangkan Bugnya Atau Enggak Errornya Masuk Keterakhir Yaitu Project Review Yang Akan Dipakai Untuk Planning Kedepannya Apa Rencana Besar Depannya Untuk Sistem AI Tersebut Yaitu Life Cycle Yang Yang Di Ambil Dari Christopher S. Pan Baik Untuk Topik AI Video Ini Cukup Sekian Jika Kalian Ingin Mendiskusikan Lebih Lanjut Dapat Di Comment Di Bawah Ini Until Next Time Peace Bc 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 Abbek Bc Atau Bc 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 Terima kasih.